Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar. Kita tinggal umur pernikahan karena resepsi. Lagianya akan sebagai resepsi. Bergemarya sepanjang sepuluh pernikahan selama resepsi. Badi dove dasarnya diundu, dan semuanya diundu. Waktu itu kita lebih kestresnya gitu, lebih kaya oh my, setih, kaget, pernikahannya harus ditemukan. Jadinya kita emang belum pikirin waktu itu, apa harus catatan sipilnya dulu, atau apa harus kita geriganya dulu gitu. Jadinya itu bergara stres, jadi benar-benar di cancel semua gitu. Jadi kalau sekarang sih kita kasih nunggu apa ya, kecepatan gitu, apalagi keluarga orang tua ringkat juga lagi ngga bisa ngga ada di Jakarta gitu. Jadi kan banyak gitu apa yang mesti kita tertimalkan nih. Sebenernya sih banyak banget vendor yang ngerti gitu, kaya maaf banget ya boleh gak kita minta waktu nih, sampe waktu yang belum tentu, belum kita tertimalkan, boleh gak kalo pernikahan yang, itu kan kemarin tuh yang di Bandung tinggal seminggu lagi gitu. Jadi kaya mereka juga semuanya kaget gitu, apa nggak mau dilakukan aja gitu. Tapi kita bilang ini ngga mungkin gitu, karena kan kita juga banyak tamu gitu, kita juga ngga mau tamu kita sampe ada yang kena virus gara-gara pernikahan kita gitu. Waktu itu benar-benar apa? Kita bisa postpone, dan mereka juga paham. Paham sih, vendor yang ngerti banget gitu, mau di postpone sampe aman. Jadi kita ngga ada ruginya gitu, kaya kita untuk... Ruginya ada, kaya misalnya, kaya undangan kan tanggalnya udah ditulis tuh, tanggal hari. Ya emang ada, tapi maksudnya yang mungkin vendor yang gede, tempatnya masih tetap kita bisa pakaikan. Iya. Harus mencari, ya apa saja? Iya. Kan di beberapa pasti ada yang rugi, apalagi banyak vendor yang mungkin ngerasa dirugiin gitu. Apalagi kaya, mungkin catering, mereka udah pesen makanan, udah pesen bahan-bahan makanan dari jauh-jauh hari gitu. Kaya buat 300 orang gitu kan, lumayan gitu buat mereka gitu. Terus kita harus batalin di seminggu sebelumnya, mereka pasti kaget banget gitu. Terus, tapi itu kaya banyak banget yang baik, banyak banget yang ngga bikin gitu. Dan ini kan juga, ini bukan gara-gara problem di kita doang. Ini kan problem kayak banyak orang gitu, ini kan pandemik gitu. Jadi banyak yang ngerti. Tapi kita sampai saat ini belum, kemarin sih mikirnya mungkin awal tahun. Tapi kayaknya awal tahun juga belum memungkinkan gitu. Ngga tau juga sih, mungkin itu yang mungkin kita pikirin gitu loh. Terus, tapi kan itu juga butuh apa ya, keluarga juga kan, orang tua pas mikir. Cuma ya pasti nanti itu, itu rencana sih mungkin ya. Mungkin kita obrol ini. Sebenarnya adalah, ya sesuatu tuh bisa datang dan pergi kapan aja gitu. Jadi kita harus jadi manusia yang lebih bersyukur, lebih semangat, lebih punya positive thinking gitu. Lebih bisa membantu kesana gitu kan, karena kayak sekarang ini kan dibutuhin botong royong gitu. Dari banyak masyarakat buat membahu supaya virus ini bisa berhenti, menyebar gitu. Apalagi itu orang tua yang lebih berhenti. Jadi banyak banget sih kayak kita harus lebih banyak berempati, berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.